Tidak hanya berdiskusi soal masa depan, Capres nomor urut satu Anis Rashid Peswedan juga mengaku mendapatkan banyak harapan dari Prof. Emil Salim terkait tantangan nyata masa depan yang harus diselesaikan saat berdiskusi. Semua membicarakan, jadi beliau membicarakan masalah-masalah yang nyata harus diselesaikan dan beliau berharap itu jadi perhatian. Ini tadi saya bicarakan, soal bagaimana bonus demografi, bagaimana krisis iklim, bagaimana daerah yang tertinggal, bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu diselesaikan. Jadi itu temanya. Sangat kaya dengan nuansa intelektualitas. Teman-teman, kalau Anda di situ kagum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.